Halo teman-teman sekalian, oke banyak yang bertanya terkait dengan pajak 0% teman-teman Pajak 0% banyak bertanya, Bang untuk di Honda unitnya apa saja yang kena pajak 0% Ikuti terus video ini sampai habis saya akan membahas hal itu Oke sebetulnya saya ingin menyapa dulu buat teman-teman sekalian Selamat datang di channel Nur Alternate dan kembali lagi bersama saya Dato Honda Sekun Malang teman-teman sekalian Oke jadi pada kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang masuk di WA Dan juga mungkin ada beberapa di kolom komentar teman-teman terkait video Sebelumnya, video sebelumnya pada bulan November atau Oktober Waktu itu seingat saya itu pemerintah juga mengisukan ya Mengisukan untuk pajak 0% full dan banyak-banyak media Kalian bisa cek di media apapun itu ada kompas, ada grid auto dan sebagainya Itu membuat sebuah rilis harga halu teman-teman sekalian Jadi kayak gitu Dan teman-teman sekalian Dan teman-teman sekalian Apa namanya Akhirnya saya waktu itu membuat video terkait dengan Terkait dengan itu loh ada orang gitu loh Terkait dengan harga halu pajak 0% Kira-kira seperti itu ya Dan mungkin ada beberapa sebagian teman-teman yang salah persepsi dan sebagainya Tapi itu video sudah lama teman-teman Dan memang waktu itu kondisinya seperti itu teman-teman sekalian Dan teman-teman sekalian untuk Kalian pahami Untuk saat ini memang pemerintah sudah menerapkan atau sudah menedatakani Pajak 0% Tepatnya PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah teman-teman Sebesar 0% Dimulai dari beberapa termin 0% 25, 50, sampai 75, sampai 100 lagi kembali di bulan Desember 2021 teman-teman So ini akan berlaku di bulan Maret 1 Maret ya Kalau menurut infonya Nah terus pertanyaannya mobil Honda apa saja yang kena Mobil Honda yang kena adalah sesuai dengan klasifikasi dari pemerintah Yang pertama harus CKD 75% partnya harus CKD Perakitan CKD dengan spare part atau partnya itu 75% lokal teman-teman Kemudian 1500 cc ke bawah teman-teman 1500 cc ke bawah Dan juga yang pentingnya adalah non LCGC teman-teman So jadi kalau teman-teman langsung saja Kalau teman-teman ingin membeli Mobilio, HRV yang 1,5 teman-teman BRV Itu teman-teman pasti kena yang namanya pajak 0% Sama Brio RS teman-teman Brio RS Kena pajak 0% Sekali lagi PPNBM ya Nah kalau untuk yang tidak kena pajak PPNBM itu ada CRV Ada Odyssey Ada Civic Ada City Hatchback Juga nggak kena teman-teman Nah terus untuk Brio Klasifikasi Brio Klasifikasi Brio ada 2 teman-teman Ada yang kena sama ada yang nggak Yang kena itu yang tipe RS teman-teman Nah kenapa yang tipe RS yang kena Itu karena Brio RS itu sudah bukan LCGC Artinya dia itu sudah masuk dalam klasifikasi City Car Kayak gitu teman-teman Kemudian yang di bawahnya Yang E Satya sama E Satya Itu dia sudah kena PPNBM Eh sorry sorry Nggak kena PPNBM Sorry sorry Saya klarifikasi lagi Biar nggak salah persepsi Jadi untuk Brio Tidak kena PPNBM Untuk yang tipe E dan tipe S Jadi harga masih tetap sama teman-teman Yang kena itu adalah Brio RS Bahkan mungkin Brio RS Urban Night ya Urban Night mungkin kena juga sih Cuman belum tahu reals harganya berapa Nah kurang lebih seperti itu Teman-teman semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman sekalian So Buat kalian yang Masih pikir-pikir ingin membeli di bulan Maret dan sebagainya Percaya teman-teman Mending kalian tanda jadi Di bulan ini Februari Kalau semua apanya Kalian ingin membeli Brio Brio RS HRV BRV Terus juga Mobilio Itu kalau semisal teman-teman ingin membeli di bulan Maret Mending tanda jadi bulan ini Karena kita untuk harga tentatif teman-teman Harga tentatif harga mengikuti teman-teman Jadi teman-teman tanda jadi dulu 5 juta di bulan ini Di bulan Februari ini Nanti di bulan Maret Pasti kalau sudah ada rilis harga terbaru Itu pasti harganya akan mengikuti Harga terbaru dari Setelah dipotong pajak PPNBM 0% Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Sementara untuk Jika kalian ingin membeli Brio E Brio S Itu tidak kena PPNBM Atau tidak kena potongan PPNBM Mengapa? Karena memang LCGC PPNBM nya Dia sudah punya Sudah dapat subsidi sendiri dari pemerintah Kurang lebih seperti itu teman-teman Semoga bisa dimengerti Dan untuk Pemesanan mobil Honda Teman-teman bisa kalian Cek link saya ada disini Itu sudah terhubung dengan link WA Link Youtube Link IG juga Bisa langsung WA saja Sekian dari saya Masih bersama saya Dato Honda Sekun Malang Dan see you on the top Bye